Ada crypto exchange atau disebut pedagang aset kripto oleh Indonesia yang mungkin akan mengalami kebangkrutan beberapa saat lagi. Ada crypto exchange atau disebut pedagang aset kripto oleh Indonesia yang mungkin akan mengalami kebangkrutan beberapa saat lagi. Wah ini nih paling enak nih kalau bicara mengenai kripto ya kalau kita ngomong langsung masalah harga naik, turun, bangkrut, dan lain sebagainya kita nggak disemprit. Ya karena sebuah pasar yang baru dan menarik menurut saya dan sekali lagi jangan dengan mindsetnya begini nih kalau di awal. Ah ini kan barang yang bentar lagi hilang bukan barangnya tidak bisa hilang tapi masalah nilainya ada atau tidak. Kalau hilang itu adalah sudah tidak ada, lenyap gitu. Tapi kalau harga naik dan turun itu perkara yang berbeda sebenarnya. Dan yang namanya kripto itu adalah bagian dari inovasi teknologi. Kenapa kita di awal ini langsung ngomongnya kayak gitu ya? Oke tema hari ini adalah ada sebuah crypto exchange di dunia dimana nomor 3 di dunia yang mungkin akan menjadi the next case dari Luna yang kemarin sempat rame dengan Mr. Do Kwon sekitar bulan April gitu ya. Mungkin ini menjadi satu yang keren, menjadi pelajaran tapi nggak keren lah. Ini menjadi sesuatu yang menjadi musibah lah buat orang yang berada di dunia kripto. Maka mungkin akan terbit yang namanya FTX crash menurut saya. Apa itu FTX? Maka kita akan bahas pada video kali ini. Masih ingat terkait dengan Luna crash? Luna crash itu melenyapkan uang 121 dolar hanya menjadi 0,0000 sekian dan itu terjadi sangat cepat dan membuat banyak orang frustasi dan sudah ada korban jiwanya. Dan tiba-tiba di dalam era kripto itu paling enak adalah terjadi suatu perpindahan uang atau nominal atau value besar itu bisa dimonitor suddenly, tiba-tiba dan sekejap mata. Ada sebuah koin yang ditransfer dari cold storage dipindahkan kepada centralized exchange senilai 23 juta di mana centralized exchange itu adalah kripto exchange yang hari ini kita kenal. Kalau di dunia mungkin dikenal sebagai Binance, Coinbase, Kraken dan nomor 3 sebenarnya namanya adalah FTX gitu ya. Di mana FTX memiliki utilization coin bernama adalah FTFT dan terjadi transfer ke hot wallet 23 juta token FTT tanggal 5 November. Dan ternyata yang mengaku melakukan transaksi tersebut adalah bosnya Binance sendiri yaitu adalah CZ gitu ya. Ada CZ underscore Binance ini jadi salah satu quote unquote yang memberikan influence sangat besar terkait dengan dunia kripto. Nomor 1 atau nomor 2 entah siapa versus Tesla, bosnya Tesla atau CZ ya. Elon Musk or CZ ini dua-duanya sangat memiliki influence yang sangat besar di dunia kripto. Di mana dinyatakan pada tanggal 6 November dia bilang bahwa betul itu adalah token kita. Dan ini adalah bagian dari exit strategy dari yang mereka lakukan di mana dia mendapatkan 2.1 billion US dollar equivalent in cash. Di mana cash dalam BUSD, BUSD adalah US dollar stable coinnya Binance dan FTT utilization token tersebut gitu ya. Nah yang nggak asik sebenarnya adalah pernyataan besoknya gitu ya. Jadi tanggal 5, bentar tanggal 5, tanggal 6 besoknya adalah tanggal 7 November dikatakan bahwa ini adalah bagian dari exit risk management. Nah kata-kata ini kan berbuah sangat-sangat besar ya perkembangan cara kita mengimajinasikan kata-kata dia. Di mana dia sudah menjadi satukan satu posting tweet antara FTT dengan Luna. Orang kan masih kaget ya dengan yang terjadi Luna di bulan April-May itu gitu ya. Ini menjadi sesuatu hal yang membuat orang sangat khawatir gitu. Karena bagian dari exit risk management. Perhatikan chartnya di mana 22.999.000, 23.000.000 lah biar nggak susah di transfer. Besoknya adalah CZ mengatakan sebagai bagian dari exit form. Di selanjutnya dia men-tweet mengenai nada miring soal FTT. Dan besoknya drop sangat dalam. Loh drop sangat dalam diakibatkan apa? Diakibatkan pada tanggal 7 November pada saat CZ melakukan yang namanya tweet. Juga di kanalnya FTX resminya dari kanal FTX official untuk exchange terbesar nomor 3 di dunia. Mulai terjadi secara resmi diinformasikan kendala likuiditas. Dan mulai banyak yang mengkomplain tentang banyaknya penarikan saldo. Ataupun token atau coin. Saya tidak tahu karena saya tidak memiliki akun di sana. Dan memang karena kata teman saya sempat agak lama untuk masuk. Itu menjadi sesuatu yang membuat orang khawatir. Karena mengatakan kesulitan likuiditas. Besoknya di tanggal 8 November. Binance setengah membuat deal untuk proses membantu FTX. Di sini akan ada namanya dianalisa untuk diakuisisi oleh si Binance terkait dengan FTX. Di mana FTX menelepon, bosnya itu menelepon CZ untuk membail out lah. Untuk membantu di mana terjadi namanya adalah non-binding LOE. Letter of Intent tapi tidak ada sesuatu ikatan gitu ya. Dan akan dilakukan full due diligence in the coming days gitu. Ini menarik. Sekarang kita pelajari terkait dengan checks. Ada checks, ada deks. Kalau checks adalah centralized exchange. Di mana kita store duit kita ke sana. Baru kita bisa melakukan transaksi Binance, Coinbase, FTX, Kraken, dan Binance US. Di mana artinya kalau Binance digabung ada 1 dan 5 dipegang oleh Binance Group gitu ya. Checks nomor 3 dipegang oleh FTX yang sedang kesulitan likuiditas gitu ya. Dan buat informasi yang masalah kejadian di exchange kesulitan likuiditas. Di Indonesia pun, di Asia Tenggara, beberapa waktu lalu akibat Luna dan teman-temannya juga terjadi kesulitan likuiditas yang sama. Saya tidak update kondisi itu sekarang dan semoga sudah terselesaikan. FTT adalah token yang dibuat oleh FTX. Nah, untuk keperluan utilisasi, misalnya transaksi trading fee-nya menjadi lebih murah dan lain sebagainya. Tapi saya tidak tahu dengan pasti apa saja benefit-nya karena saya tidak berada di exchange tersebut. Dan FTT juga memiliki peringkat sebagai 60 besar di dalam coin market cap. Jadi coin market cap itu anggap seperti mengagregat dari nilai valuasi coin-coin yang ada di dunia. Ya, kalau kita di bursa infek Indonesia ada 800-an saham, kita bisa memperingkat nomor 1 sampai nomor ke-800 secara peringkat market cap. Di market cap, pada coin market cap mengagregat kripto dan coin semua yang ada di dunia berdasarkan market cap-nya. FTX token adalah ke nomor, ke sebentar, nomor berapa ini? Tidak kebaca ini. Nomor berapa sih? Ya, 58, rank 58. Tuh kebaca ya di ujungnya. Tidak kelihatan ya, saya juga tadi nyarinya susah. Nih, 58. Oke, seperti itu. Ya, cukup bagus berarti ya. 100 besar nggak gampang bos gitu. Nah, masalah barang turun kencang. Mau di saham, mau di kripto, itu sebenarnya sederhana konsepnya. Saham turun kencang itu kenapa bisa turun lebih jauh? Ada kayak kadang-kadang kita masih berpikir begini ya. Saya nggak tahu. Saya yakin tidak banyak yang sudah pernah bertransaksi tahun 2008. 2008 itu kadang saya bingung ya, kok bisa ya saham hari ini udah turun, besok turun lagi, besok turun lagi. Kita mikir gini, emang lo semua nggak ada yang rugi jualan saham? Kok bisa jualan saham tapi turun? Nah, kenapa bisa turun lebih jauh lagi? Turun lebih jauh lagi sebenarnya diakibatkan bukan karena hanya masalah kepanikan yang disebut sebagai panic selling, tapi juga diakibatkan karena force sell. Force sell terjadi ketika kita meminjam dengan agunan saham atau meminjam dengan agunan kripto yang kita miliki atau dengan agunan emas yang kita miliki, harga aset tersebut mengalami penurunan sampai satu batasan tertentu, maka orang yang pegang barangnya, yang pegang asetnya akan telepon sama yang minjem. Eh, asetmu sudah turun nih. Kalau tambah turun, asetmu lebih rendah dibandingkan yang kamu pinjam. Kamu top up aset atau pulangin duit. Rata-rata kalau belum jatuh tempo, suruh pulangin duit nggak mampu. Karena duitnya masih kepake gitu ya. Yang terjadi adalah aset ini dijual paksa. Makanya namanya force sell, dijual paksa. Dipaksa untuk dijual. Karena harus dijual paksa, ya semua nggak akan care terhadap harga. Maka ketika pikiran kenapa udah turun tambah turun, emang lo nggak rugi? Don't care, karena bukan barang dia. Yang penting balikin duit. Nah, disinilah untuk melindungi nominal uang yang dipinjamkan. Disini masalahnya kenapa barang bisa turun kencang. Risk nomor satu ketika kita mempelajari terkait dengan si FTX ini. Yang pertama adalah risknya. Bahayanya dengan kita memiliki dana, saldo, koin, uang, token pada centralized exchange. Kita tidak bisa memastikan kalau ternyata kita tidak melakukan pinjam-meminjam. Tapi ternyata kalau centralized exchange berspekulasi menjaminkan koin kita atau meminjamkan koin kita. Loh, kok bisa meminjamkan? Bisa saja dong. Dia membuat suatu transaksi short. Dia berpikir koinnya akan turun, naik, bablas. Ternyata yang nge-short rugi, barangnya nggak bisa balik. Apa yang terjadi? Nah, itulah yang kita tidak bisa tahu dengan pasti. Kalau short turun, semua orang happy. Kalau short naik, busing juga. Nah, transaksi seperti ini yang paling repot. Dan kalau terjadi seperti itu, ya ini ya sebenarnya kasus-kasus besar di pasar modal. Di pasar modal ini adalah transaksi paling terlarang ini. Kalau sebagai sekuritas yang tadinya hanya melakukan pesanan order, tiba-tiba menghimpun untuk sahamnya. Di mana itu tidak dimungkinkan pada pasar modal. Ini menjadi benefit keuntungan di pasar modal. Karena saham kita semuanya ada di custodian central effect. Tidak bisa. Sebelum tahun 2008, itu bisa. Sekuritas bisa meminjamkan saham, bisa meminjamkan uang dari uangnya orang lain, dipinjemin ke orang lain. Jadi mirip banking, gitu ya. Itu yang repot, gitu ya. Nah, di kripto ya, pasti nggak akan beda jauh praktek-praktek ini. Kenapa? Karena pastinya ada orang alumni dari pasar modal, dia melihat marketnya saturated, versi dia, bukan versi saya. Dia pergi bikin exchange, dan dia mungkin jadi konsultan dari exchange tersebut. Duitin aja duit orang. Loh, itu koinnya nggak kerja. Kita mainkan aja. Tuh, aman, misal, misal. Ya, ternyata terjadi suatu kejadian seperti penurunan yang tajam, yang mana yang namanya kripto banyak penurunan tajam. Nah, bahaya sekali. Oleh karena itulah, ketika ada wave besar seperti yang terjadi saat ini, dan pada hari ini, FTT coin itu sudah di 2 dolar, ini akan menjadi sebuah pembuktian bagi centralized exchange yang ada, apakah mereka benar-benar melakukan kegiatan bagi dirinya sendiri dengan benar, atau menyalahgunakan wawonang yang dimiliki oleh dia. Lupa kok jadi nggak asik banget ya? Kita jadi posisi lemah. Betul. Kalau kita naruh dana dan saldo kita, dan token kita, dan coin kita pada centralized exchange, maka sebenarnya kita, ya, lemah. Karena harus dengan itikat kuat dan baik dari si exchange-nya. Kok bisa risk? Karena wallet pada checks adalah sub-account wallet seperti virtual account di bank. kalau saya punya sebuah cold storage, misalnya ada wallet sebagai cold storage, ataupun saya memiliki private key sendiri, maka public key saya, ketika saya masukkan kepada network, Ethereum, Polygon, Bitcoin, dan yang lain, dan Binance Scan, maka kita bisa melihat saldo kita, transaksi kita ada di sana. Nah, coba sekarang masukkan public key Anda pada checks untuk pedagang asil kripto, exchange Anda. Masukin coba. Anda lakukan transfer Ethereum ke dalam saldo, ke dalam tempat Anda, public key Anda. Coba scan pada Ethereum scan. Keluar nggak pada Etherscan? Nggak keluar. Kenapa? Karena itu adalah virtual account. Virtual account itu seperti sub-account pada virtual account pada bank. Beda Anda punya rekening bank. Jadi, salah satu yang membuat Anda berkurang risk-nya adalah punya lah penyimpanan sendiri di mana private key-nya yang kita pegang sendiri. Nggak percaya ini krusial? Makanya, crypto powerful people, selain Om Elon, langsung tweet demikian. Big lessons, never use token you create as a collateral, don't borrow if you run a crypto business. Dua poin ini menarik. Jadi, jangan pakai sebagai jaminan. Yang kedua, jangan meminjam. Kan dia pasti dua poin ini yang jadi masalah. Dan, lalu yang repot adalah kolateralkan koin orang. Lebih gila lagi tuh. Lebih gila lagi tuh. Itu yang nggak boleh. Realize loss nomor dua dan business. Realize loss and business. Ketika checks main-main dengan kolateral yang bukan punya mereka yang sudah jelas ini berbahaya, tapi pebisnis yang menjaminkan aset koin-nya bisa bahaya juga. Misalnya, yang dalam tekanan besar secara dalam keadaan goyang-gonjang-ganjingnya FTX. Maka, di bisnisnya, pemiliknya FTX, dia terkenal sebagai SBF gitu ya. SBF, silahkan cek di Twitter. Ini orang kaya baru ya. Keren sekali gitu. Dia tekanan karena bisnis yang lain juga mungkin gonjang-ganjing karena bergantung kepada koin tersebut juga. Kita bisa melihat loh, kalau dalam kepemilikan FTT, contoh Anda cari di whole top wallet balance pada FTT, tapi lewat Etherscan, maka Anda bisa cari berapa, siapa saja yang memiliki FTT secara kepemilikan. Nanti di nomor 29, let's say kita bisa lihat namanya Alameda Research gitu. Alameda ini adalah bagian daripada grupnya si Mr. SBF ini. Jadi bisnisnya SBF itu adalah FTX, salah duanya adalah si Alameda. Nah, Alameda, kalau kita deep dive lagi di dalam koinnya dia, itu punya banyak yang namanya FTT coin, FTT token. WC ini baru satu. Asetnya meluncur habis. Berarti kan dari orang kaya berubah menjadi nggak punya apa-apa, ya berarti ya seperti yang Cisi katakan, ini adalah bagian daripada risk management juga gitu dari dia. Daripada saya megang koin seperti Luna yang hari ini nggak ada artinya, mendingan saya sikat saja habis gitu kan. Ini omongannya saya mengimajinasi ya, bukan arti pikiran dia, ini bukan suatu imajinasi. Dan, breaking news di tanggal 10 November ternyata Binance tidak mau atau tidak jadi mengakuisisi FTX. Makanya FTX World of Bankruptcy Without Rescue tanpa penyelamatan for 8 billion US dollar shortfall. Oke, dan sudah mulai ada yang namanya SEC ya, melakukan penginvestigasian terkait dengan relationship between FTX.com and FTX US. Dan, terakhir adalah FTX faces bankruptcy after Binance Newton battle. Ya, itu sesuatu yang pelajaran kembali berada mau dibawa kemana, ini pikirkanlah seperti internet era dot com bubble tahun 2000-an yang memakan korban begitu besar dan proses wave ini sepertinya sudah terjadi wave ketiga dari gelombang penurunan besar dari cryptocurrency dan terjadi di 2022. Anda mau menilai bahwa ini tidak akan ada barangnya, tidak ada masa depannya, atau Anda melihat bahwa ini adalah sesuatu yang masih akan berjalan panjang sehingga menjadi suatu investment. Itu bukan suatu hak saya untuk menjustifikasi. Saya kembalikan kepada Anda, semoga selalu bermanfaat atas seluruh informasinya agar Anda juga keep in touch dengan dunia keuangan baru yang namanya adalah blockchain dan cryptocurrency. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 07 8 9 08 95 07 08 07 8 9 Download aplikasi My RF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi My RF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga kripto karansi, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 8882 6187. Sekali lagi, 0852 8882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.